Yippee! Kami lagi hiling nih guys! Tepatnya di kawasan Geopark Kintamani Seru abis bisa menghabiskan waktu di pegunungan yang super duper eksotis Gimana gak eksotis guys kalau di tempat ini bertaburan batuan lava hitam yang usianya sudah ratusan tahun Kayak gini nih, jarang-jarang kan? Lihat yang ginian Penginepan kami tepat berada di pinggir danau yang bernama Danau Batur Jadi ini jalan masuknya ya guys Dan kita lihat betapa cantiknya tempat ini OMG, OMW Begitu ngeliat pemandangan yang sekece ini Rasa capek selama kurang lebih 2 jam perjalanan dari Kuta ke sini guys Wush, rasanya lenyap Suasananya yang tenang dengan suhu udara yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin Paslah ini mah buat melarikan diri dari hirup pikuk kota Kalian lihat rumah-rumahan yang tepat di pinggir danau itu? Itu tempat bobo kami guys! Yuk kita intip! Eng-ing-eng Ini tempatnya guys Aduh itu jemuran Bang Geje Bikin malu aja Jadi ini pemandangan yang kita lihat dari arah kamar ya guys Kamar kita ini face to face dengan gunung Wuh, mantap ya berkelas Dan ketika mata kita melihat ke bawah Kita melihat air danau yang jernih dengan banyak ikan-ikan di situ Keren gak? Berkelas Selama di sini Bang Geje menyalurkan hobinya memancing ya guys Tapi katanya ikannya kecil-kecil Tetapi gak apa-apa yang penting udah ngerasain sensasi mancing bikin tamani katanya Menikmati sarapan yang sudah disediakan Sambil digangguin oleh si empus yang bawel minta jatah ini Merupakan momen yang tidak terlupakan guys Kalau di malam hari udarnya cukup dingin ya guys Tapi daripada bosen-bosen selimutan di kamar Lebih baik kita menikmati vibes yang berbeda di malam hari Ditemani klat klipnya lampu yang bertebaran di penginapan ini Membuat kita betah deh sepanjang malam di luaran sini Walaupun keanginan So far kintamani memang tempat healing yang sempurna buat kita berdua Hihihi Kintamani merupakan daerah yang sangat suburges Makanya gak heran kalau di sepanjang jalan Kita akan melihat banyak sekali jenis sayuran yang dibudidayakan oleh warga lokal Walaupun di sana sini banyak bertaburan batu lava hitam yang ukurannya guade-guade Tetapi petani di sana memanfaatkan celah-celah tanah yang ada Untuk dijadikan ladang mereka guys Dan itu keren banget gitu loh Coba tengok tuh Ada ladang di antara bebatuan Dan ini so different gitu dengan tempat-tempat lain Tanaman yang banyak dibudidayakan di kintamani adalah bawang merah ya Soalnya kintamani memang salah satu sentra penghasil bawang merah terbesar di Bali Varietas bawang merah yang ditanam di sini adalah varietas balikaret atau batu ijo Dan varietas bima brepes Kualitas bawang merah kintamani memang tidak diragukan lagi guys So bertani bawang merah merupakan salah satu mata pencarian utama bagi warga lokal di sini Tetapi bukan hanya bawang merah aja loh ya guys Yang ditanam oleh warga lokal di sini Mereka juga membudidayakan beberapa sayuran lainnya Seperti cape-capean atau terong, tomat, dan kubis Dan semua sayuran-sayuran itu sukses menghasilkan buah guys Oh iya ada hal yang menarik nih Waktu kita sedang melihat-lihat kebun tomat di sini Ada petani yang sedang panen tomat Tapi aduh kasian banget loh banyak tomat-tomat yang pada rusak tuh Coba lihat ini jumlahnya berapa Coba ini udah busuk, ada yang udah terpelupas Jadi ini adalah tomat-tomat yang rusak ya Jadi sama mereka sengaja ditinggalin Aduh sayang sekali Di akses jalan menuju tempat penginapan kami Kami juga menemukan ini guys Pohon apa ini? Sepertinya sih ini markisa ya Cuma sebenarnya kami juga gak yakin ya Karena di rumah kami gak punya pohon markisa Menurut kalian ini pohon apa Gia? Coba tulis di kolom komentar ya Tapi kalau yang dirabatkan ini Kami yakin sih yang ini memang markisa ya Asik banget ya Kalau punya tanaman markisa Jadi mereka bisa dimanfaatkan sebagai tanaman hias Sebagai penadu jalan Dan buahnya bisa dimakan pula Coba bisa tumbuh di rumah kami ya Bisa gak ya kira-kira Wah ternyata pohon markisannya ada penunggunya Yang satu ini juga kami temukan di tempat penginapan kami guys Yaitu buah naga yang merambat menjulang tinggi di pepohonan Dan yang lebih serunya lagi Doi sudah berbuah Tapi sayang seribu sayang Buahnya belum pada matang Padahal udah menghayal nih Makan buah naga di pinggir danau Gagal maning Pokoknya bagi penggemar berkebun seperti kami Kintaman ibagakan surga Oke guys Sampai disini dulu video kami kali ini Terima kasih banyak kalian sudah menonton Dan semoga video ini bisa menghibur Menginspirasi dan bermanfaat buat kita semua Mumpung lagi disini nih Kami mau menikmati museum geoparknya dulu ya So kita ketemu lagi di video selanjutnya Berkebun ala-ala JJ Pahum Berkelas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!